Siapa yang gak kenal Separta? Anak kaki empatnya Bima Aryo Lewat kasusnya dengan Biayan Kaget juga saya dengar Beritanya tiba-tiba dia Meninggal karena Parasit Dara Turut berduka Untuk keluarga Biayan Dan Turut berduka juga ya Untuk Bima Aryo Atas meninggalnya Anak kesayangan Separta Nah Disini Yang ingin saya bahas Parasit Dara Ya ngomong-ngomong Soal Parasit Dara Flippy and the gang ini Pengidap Penyakit Parasit Dara Bersama saya Vivi Jo Subscribe, Like, Share Dan Comment Anak ini mati karena Parasit Dara Waktu saya ambil paksa dari Ownernya yang meliarkan dia Badannya memang penuh kutu Karena saat itu saya belum tahu Kalau kutu itu bisa menyebabkan Parasit Dara Jadi saya hanya membersihkan kutunya aja Tanpa memeriksakan ke dokter Makin lama makin kurus Dan nafsu makannya pun semakin berkurang Hingga suatu saat Tiba-tiba dia jalan sepoyongan Langsung saya bawa dia ke dokter Disitulah saya baru tahu Kalau kutu Caplak Itu bisa menyebabkan Parasit Dara Dokternya bilang Hasil tes darahnya itu kacau sekali Kalau ditansusi darah pun Kemungkinan gak tertolong Dia mati Karena terlambat sekali diobatin Sejak kejadian itu Saya gak mau lagi kecolongan Mulailah saya belajar Mengenal lebih dalam lagi penyakit ini Dan yang terpenting adalah Saya berusaha sekuat tenaga saya Untuk menjauhkan mereka Dari segala bentuk kutu-kutuan Kutu-kucing kutu-caplak apalagi Karena parasit darah Penularannya adalah Satu-satunya dari kutu Kutu-caplak Sedangkan kutu-kucing Bisa membuat anemia Baik itu kucing maupun anjing Ketika anjing tertempel kutu Pembawa parasit Anjing gak langsung sakit Nah inilah yang terjadi juga Pada Flippy and the gang Waktu mereka masih di tempat Pembuangan sampah kuningan Mereka kelihatan Begitu sehat sekali Tapi Begitu Louis Xiao Yang sekarang tergabung Dalam The Pet Nanny Memindahkan mereka Dengan harapan Bisa memberikan mereka Hidup yang lebih layak lagi Ternyata Stres karena pindahan Memicu gejala Parasit darah Lebih cepat keluar Mulailah mereka Kelihatan lesu Gak nafsu makan Pucat Beberapa ciri-ciri Terkena parasit darah Setelah salah satu Dari mereka Diperiksakan ke dokter Ternyata Benar aja Positif Parasit darah Saya langsung bilang ke Louis Untuk cek Blood all Periksakan darah Semuanya Ternyata Hampir semuanya Dari mereka Yang jumlahnya 24 ekor Atau 27 ekor Saya lupa ya Udah terjangkit Parasit darah Ada juga yang Baru anemia Nah yang paling parah Itu Siba Siba pada saat itu Berumur 2 bulan Tapi dia diadopsikan Pada saat itu Dia masih anemia Dan karena diadopsikan Dan kebetulan Adopternya Kurang perhatian Sehingga Siba kena kutu lagi Dan kemudian Siba langsung Dilarikan ke klinik Untuk mendapat perawatan Yang semestinya Siba udah pucat banget Dan udah gak mau makan Sama sekali Siba harus Ditransfusi darah Itu pun peluang hidupnya Cuma berapa persen aja Akhirnya saya berpikir Daripada Tidak sama sekali Lebih baik Coba untuk transfusi darah Setelah berjuang 2-3 jam Akhirnya dapat juga Ketiga kandidat Pendonor darah Dan ketiga kandidat itu Untung juga cepat bergerak Dan malam itu juga Mereka dicek golongan darahnya Dikocokkan Dan jering Dapat juga yang pas Transfusi pertama Akan segera dilaksanakan Sekitar 6 jam Apabila transfusi pertama gagal Akan dilakukan transfusi kedua Keesokan harinya Dimulailah transfusi Dari jam 10 malam Sampai jam 4 pagi Salus benar buat dokter-dokter Klinik Rayanti Udah mau begadang Demi menyelamatkan Seekor anjing Dan mau terus Memberi kabar kepada saya Bagaimana keadaan Siba Selama transfusi berjalan Empat saya ketiduran Menunggu kabar selanjutnya Jam 7 pagi Saya terbangun Dan langsung lihat Whatsapp Dari Louis Bahwa Siba udah mau makan Maka transfusi kedua Tidak dilanjutkan Wah seneng banget Yang namanya capek Lemes Terus ngantuk Terbayar Sudah Itulah pengalaman saya Dengan parasit darah Syukurlah Siba Hingga saat ini Sehat-sehat aja Tapi Yang lainnya Masih ada aja Yang kambu Tapi Dalam level rendah Ini adalah Kucing anemia Kita bisa lihat Dari Businya Itu putih Warnanya putih Pucat Biasanya saya kasih Vitamin Sangobion Dan Antibiotik Yoshimok Parasit darah Parasit darah Bersama dokter Nah Selebihnya Saya cuma Tambahkan Fufang Aja Fufang Fufang Atau Angkak Itu Untuk menaikkan Trombosit Darah Ini hanya Sekedar pengalaman Saya Semoga Bermanfaat Untuk Anak-anak Bulu Dimanapun Berada Oke Sampai disini Salam Sampai disini Terima kasih telah menonton!